Pemirsa menjelang hari Idola Adha 1445 Hijriah sejauh titik jalan Kabupaten Bandung menurut pengakuan sejumlah dari Jawa sejumlah pedagang hewan hewan kurban mulai menjamur di beberapa titik ruas jalan sore angka Bupaten Bandung menjelang hari Raya Idola Adha 1445 Hijriah menurut keterangan pedagang hewan kurban peningkatan harga terjadi pada beberapa hewan kurban salah satunya domba saat ini pedagang menjual domba di kisaran harga 7 juta rupiah sedangkan biasanya para pedagang menjual dengan harga kisaran 3 juta 500 ribu rupiah harga sapi pun untuk tahun ini mengalami kenaikan untuk Idola Adha tahun ini harga hewan kurban sapi dijual dengan kisaran harga 32 juta rupiah dari harga sebelumnya 26 juta rupiah meski Idola Adha masih terbilang cukup jauh namun para pedagang memilih untuk berjualan sejak saat ini dengan tujuan menarik minat para konsumen yang hendak berkurban atau membeli hewan kurban ada kenaikan dari harga berapa ke harga berapa Pak dari 25 sampai 32 Sapi-sapi begini Sapi-sapi dari 25 ke harga 32 juta kalau kambing sendiri kambing dari 3,5 sampai 7 jutaan berarti rata-rata pada naik ya Pak ya? sudah naik mungkin lebih dekat hari hari itu lebih naik lebih naik lagi ya? iya prediksi puncak kembalian hewan kurban akan terjadi pada 7 hari menjelang hari raya Ido Adha nanti Rezi Tia Prasaja, Bandung TV informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di seputar Bandung Raya Malam edisi kali ini pemirsa saksikan seputar Bandung Raya Malam mulai pukul 10 waktu Indonesia terima kasih atas perhatian Anda mewakili kerabat kerja petugas Krisanti pamit terima kasih atas perhatian Anda terima kasih atas perhatian Anda